Terima kasih. Jadi, untuk di MIT Jakarta, sekarang ini level yang namanya specialist atau engineer. Berarti itu typically di entry level ya, kita udah di 44% perempuan. So, it's like, you know, it's about there, it's almost 50-50 gitu. Dan untuk industri, our industry, public transportation, construction, engineering gitu ya, which is a male-dominated industry, itu udah angka yang sangat encouraging gitu ya, bahwa entry level udah segitu. And then at the moment, the management level itu kurang lebih sekitar 20%-an perempuan. So, it is, apa, angka ini yang membuat kita merasa, oke, challenge kita next itu adalah bagaimana kita bisa mendorong gitu ya, yang tadi, yang dari percentage dari entry level itu bisa terus ke bawah ke atas gitu. So, it's the ongoing thing gitu ya, yang harus, yang coba kita cari solusinya gitu. But one of the things that yang kita juga cukup feel encouraged, although the management level is at the 20%, but women are holding positions that are typically male positions. Maksudnya gimana itu, Sil? Jadi, maksudnya adalah ada posisi-posisi, misalnya, kepala divisi engineering, kepala department railway engineering, kepala divisi operations, itu yang bisa dibilang, biar nature itu, maksudnya cowok banget lah, gitu, ini dipegang oleh perempuan. So, itu juga kita melihat itu sebagai kind of like an achievement, we feel pretty proud that we are able gitu ya, ngedorong ke atas, gitu, perempuan untuk take up this position yang typically hold by men. Kalau Lisa gimana di BliBli? Kalau Silvi kan udah jelas nih, tempat bekerja cowok banget. Dia menjadi salah satu perempuan, dan jubelnya sedikit banget, katakan kamu tadi 20% ya. 20%. And then she's very proud. Nah, kalau di BliBli ini kebetulan kita punya nature of business, sebenarnya nggak bisa dibilang as a man-dominated industry sih. Jadi, kalau di BliBli itu kan retail ya, e-commerce. Jadi, memang banyak yang tergantung dari position apa yang ada. Jadi, kalau di kita ada sekitar 16 kategori within the BliBli, ya, by nature aja, kalau saya kategorinya fashion, kebanyakan akan yang pegang position sebagai senior manager, itu rata-rata perempuan. Jadi, tapi kalau misalnya kita bicara mengenai kategori seperti orang motif, ya kebanyakan senior manager-nya akan menjadi laki-laki. Jadi, kalau di BliBli sebenarnya komposisi dari antara woman dan man itu benar-benar dilihat dari sebenarnya objektifitas dari ketampilan dari orang tersebut. Jadi, nggak per se harus woman ataupun harus man. Memang kalau misalnya kita bicara mengenai HR position, nah itu kalau di BliBli kebetulan yang megang senior leadership-nya adalah perempuan. Pada saat kita bicara kebetulan, kalau dari sisi aku, aku operation. Nah, ini yang memang ada anomali sedikit gitu. Karena operations, kita banyak bicara mengenai supply chain, kita banyak bicara mengenai pergudangan, dan delivery, dan kebetulan aku yang megang. Jadi, memang tergantung dari capability dari individu-individu tersebut gitu. Jadi, kalau misalnya di tempat kita, udah lumayan kind of open-minded in the sense that opportunity untuk perempuan untuk bisa naik di dalam male-dominated position itu ada. Kebetulan minggu lalu tuh saya baru ketemu sama CEO-nya dari Sosyolang, atau teman-teman tahu Sosyolang ada di sini. Itu saya ada bicara juga gitu. Waduh, begitu saya masuk kantornya, kenapa perempuan semuanya di sini ya? Ameh. Oke, ini kan. Benerlah loh, lakinya ini. Digit banget. Ha, iya, kita 90-90% perempuan di sini. Wow! Jadi, kayaknya kalau kita bicara tentang digital, kita bicara tentang perkembangan dunia teknologi di Indonesia, saya bener-bener jadi kayak lumayan menyenangkan gitu. Oh, ternyata kesempatan itu banyak nih buat perempuan sekarang di dunia masa depan, gitu ya. Yang not so much on industrialist kind of type of work, gitu. Jadi, buat aku ada di industri teknologi seperti ini, dan di industri digital seperti ini tuh memberikan suatu kesempatan yang sepertinya di past industrial, it doesn't happen, gitu ya. Jadi, lebih terbuka ya. Karena udah nggak dipanting lagi, kuat nggak, gitu. Takut kotor nggak, gitu ya. Ini kan di tempatnya Lisa. Ini kan juga kadang-kadang ya, meskipun kita denger ngobrol begini ya, oh ya jelas aja tempatnya Lisa. Digital sih. Tetap aja kan, sebetulnya kadang-kadang ada di dalam mindset kita, posisi itu musuhnya yang megang laki, gitu ya. Nanti aku akan mau nanya ke sana. Tapi balik lagi ke Sylvie, sebelum ke Santi nih. Sil, ini kan perusahaan laki, tempat kerja kamu kan laki banget ya. Terus kamu bilang gini, iya sih, emang maskulin. Terus, it's give kind of rasa bangga gitu loh, ada di situ. Nah, tim kerja kamu memang banyakan bapak-bapak kali ya? Atau gimana tuh? Dan berkesulitan nggak sih bekerja di ranah kerja yang sangat maskulin? Kemayang nggak sih MRT kayak gimana kerjanya dulu waktu ibu bangun? Kalau dalam perjalanan karir saya memang dari dulu, gitu ya, kebanyakan teman kerjanya melaki-laki, gitu. Dan apalagi dulu itu waktu saya masih merambah, climbing up, building my career, itu kebanyakan bapak-bapak, gitu ya. Bukan hanya bapak-bapak dari levelnya sama, bahkan di bawah saya, gitu, yang report ke saya itu bapak-bapak, gitu ya. Dan challenge-nya adalah waktu itu, dalam situasi sepertinya adalah gimana gitu, to gain that trust, gitu. Bahwa I'm a woman, I'm young, gitu ya. Itu bisa dipercaya untuk memimpin mereka, gitu kan. Dan emang tidak ada shortcut, gitu. But pertama ya harus build communication to build that trust. Dan tentu saja harus tunjukin bahwa emang bisa, emang capable, punya kompetensi, gitu. And you can only do that when you do your homework, when you do your readings, gitu. And then come prepared, gitu, to work, to the meeting, gitu. To really show that emang I do have what it takes, gitu. I do have the knowledge, gitu, untuk menjadi the leader. But then again, when we talk about working with people who are already senior, gitu ya, udah berapa tahun, kadang-kadang lebih lama, bertahun-tahun dari kita, it's not, the key is not about being their boss, gitu. It's about, you know, building a teamwork, gitu. And I think when the mindset itu diganti ya, bahwa eh kita kerja di sini sebagai tim, gitu. Bahwa aset kerja kita ini untuk bersama-sama, itu ego dan juga defense wall itu bisa, bisa turun, gitu. So, those what I have been applying, gitu ya, as I work, gitu, in my field, yang tadi itu kebanyakan cowok dan banyakan bapak, gitu. But when I come to here, sebenarnya waktu pindah ke Indonesia, ke Jakarta, untuk kerja dengan PTMH di Jakarta, iya, ada, apa namanya, the management level, gitu, yang middle managementnya itu bapak-bapak, gitu ya. Tapi di bawah mereka itu semuanya anak-anak muda, semua. So, now, di MNGMRT sekarang itu 80% itu milenial. We are the same, we are the same peers, gitu. So, it's a different ball game, beda lagi, gitu ya. Beda lagi, dan caranya beda. Dan I find it actually, it's, I find it easier actually, karena ini sama-sama temen sebaya, gitu, istilahnya. Jadi, kita kerja, komunikasi, ngomong juga lebih, atau bicara, gitu, lebih, lebih encer, gitu ya. Jadi, you know, kerjanya juga lebih, lebih enak, gitu loh, untuk bareng-bareng, gitu. Nah, ini kan penjelasan ya. Penjelasan kita dapet ya, bayangan di tempat kerja seperti apa. Selamat datang, Mbak Petty Fatimah. Ada di situ. Ya, yang nanti belum pernah ketemu, nanti bisa ketemu in person sama dia, sama Mbak Petty. Nah, teman-teman lihat deh di sini ya. Meskipun, selama 5 tahun terakhir, jumlah perempuan di posisi senior leadership itu bertumbuh makin lama makin banyak, kalau kita perhatikan di statistiknya di sini, kan jumlahnya tetap aja sedikit yang tadi kita bahas. Sekarang saya mau tanya dulu nih, kepada Sylvia dan Lisa. Kita nih ngomongin tentang perempuan leaders nih. Anda berdua di tempat kerja, berasa nggak sih bahwa kalian tuh perempuan di posisi leaders atau gimana, atau nggak berasa, atau jangan-jangan gender blind, atau gimana? Juga saya perempuan nih, jadi kan tadi kan Sylvie kan bilang, saya self-conscious tentang being a lady alone di situ. Tapi saya bilang, iya sih bapak-bapak, dan Sylvie tadi udah cerita. Lisa juga, ya di sini banyak perempuan ya ternyata gitu. Jadi pernah nggak punya kesadaran bahwa, ini gue perempuan loh ini di tempat kerja. Iya, sebenarnya, benar ya, jujur. Iya, ya berasa sih. Cuman, mungkin kayak kemarin aku juga sempat cerita sama Mbak Rati nih. Aku tuh pengen kamu ceritain itu. Oh iya, pancing ya. Jadi, dari, kalau boleh sharing sedikit, mungkin, kalau dikasih kesempatan juga nih, kata aja. Kasih, kasih, kasih. Jadi, aku tuh dari kecil, kebetulan aku tuh tiga bersaudara, perempuan semua, dan aku anak yang paling kecil. Jadi, dari kecil tuh, my dad itu udah, kayak tren aku, karena aku kan tipikalnya cukup dominant gitu ya, dari kecil. Jadi, my dad itu udah tren aku, tuh, karena punya ambisi yang cukup, jadi, my dad itu tren aku untuk seat different way. Gitu. Jadi, dia ngeliat nih, Kayaknya, wah, si Lisa kalau suruh jadi ibu rumah tangga, kayaknya kayak nggak mungkin gitu. Jadi, dari kecil tuh udah di tren untuk nge-shape sort of pola pikir sama logical thinking-nya udah lumayan dididik dari kecil. Makanya, kenapa tadi waktu pas kuliah pun juga ngambilnya teknik mesin gitu. Karena mungkin itu yang menurut aku dari pola pikirnya sama analytical skill-nya tuh lebih masuk gitu ke aku. Jadi, ini bukan soal bahwa kamu anak perempuan, terus udah gitu ngocol, ambil teknik mesin, tapi, bukan, bukan karena itu ya. Dan di tempat kerja, kamu ngerasa nggak sih? Karena kalau kemarin kan kamu cerita sama saya begini, saya ini pokoknya di tempat kerja, saya nggak mikir, saya perbuan. Jadi, mikirnya apa? Mikirnya lebih ke kompetensi gitu. Jadi, maksudnya, what can I give to solve this problem? Jadi, lebih dari positioning-nya lebih ke pola pikir sih. Positioning-nya lebih ke cara berpikir aja. Pokoknya, kalau aku cara berpikirnya begini gitu. Then, I'll give my value. Jadi, nggak pernah mikirin, oh, kalau gue cahaya, gue takut ngomong deh gitu. Nggak enak nih, kayaknya nanti dibikin terlalu perasaan lagi gitu. enggak, jadi nggak pernah ada pemikiran seperti itu. Selalu, it's all about what's the problem, what's the objective, let's solve it together, this is the way I think. Oke. Jadi, always. Bener-bener ya, pokoknya di situ aja ya, sebagai profesional. Sylvie juga begitu. Ya, actually sama sih. Nggak pernah, dalam hal dulu, waktu sekolah, waktu milih jurusan, terus pilih pekerjaan, di bidangnya apa, saya nggak pernah mikir bahwa, oh, karena saya perempuan, harusnya begini gitu. Oh, harusnya, karena saya perempuan, jadi ini kayaknya kerjaan mungkin kurang cocok, atau saya harus lebih hati-hati gitu. Nggak. Ya, waktu semua pilihan itu, berdasarkan, ya, saya, ya, saya, itu yang di kepala saya gitu. Ini yang saya suka gitu. This is what I love to do, this is what I like to study gitu. Dan kalau waktu kerja juga sama, persis gitu. Ini ada masalahnya apa, maka my thinking thought process seperti ini, this is my solution, this is my direction gitu ya. If anything gitu, yang biasanya ingetin, I bring that to dari luar gitu, external, maksudnya gimana gitu. Maksudnya ya, dari orang-orang sekitar yang kadang-kadang mempertanyakan gitu. Frankly gitu, saya nggak pernah ditanya sesering, apa namanya, gimana rasanya menjadi perempuan, di only perempuan, di dunia yang didominasi laki-laki, atau di only perempuan di BUD, until I reach here. Pertanyaan seperti itu nggak pernah ada. Seperti tadi aku tanya tadi kan. Just like, Tapi sebelumnya nggak. Sebelumnya nggak pernah gitu. I only come that, apa namanya sering, tadi tuh, apa namanya, once I reach here gitu ya. Maksudnya di, di balik ke Jakarta, terus mulai kerja, baru sering ditanyain gitu. And then sometimes ada kejadian lah sehari-hari gitu. Misalnya, dulu awal-awal sering banget pergi rapat gitu ya, ke instansi manalah gitu ya, sama tim gitu, bareng-bareng gitu. Yang disalamin duluan, tim saya gitu. Oh, nggak pernah tanya tuh, terus selamat datang, segala macam. Terus saya bilang, Direktunya yang di situ, yang sebelah sana. Yang cowok, yang bapak-bapak. Yang bapak-bapak. Because we think that, oke, Direktunya yang mati Jakarta, harusnya, seorang bapak-bapak ya. Oke. Kita tepuk tangan ya, buat Sylvie, buat Lisa ya. Sebenarnya teman-teman, ini menarik banget, bahwa, dua teman kita, bisa bilang, biasanya yang disalamin, yang bapak-bapak. Mungkin sebetulnya ya, sama seperti tadi, saya bolak-balik tanya, gimana sih rasanya Sylvie, di tempat kerja, di dunia yang maskulin, gimana sih rasanya Lisa, dibeli-beli di retail, biarpun dibilang, eh sebetulnya, biasa aja sih ya, nggak ada terlalu berbeda, toh tetap aja, rasa maskulinnya ada. Ini adalah pertanyaan, yang kita punya. Jangan-jangan sebetulnya, cara berpikir kita, perempuan Indonesia, masih sangat, patriarkis juga nih. Jangan-jangan. Yang ayo hari ini, kita bongkar. So, kita punya Santi Samdasani, dan ruang lingkup, mainnya, itu bukan hanya Indonesia, beliau berdua juga, tapi, terutama adalah posisinya saat ini, sebagai konsultan di ASEAN. So, Santi, kalau kita ngeliat nih, cerita dari teman-teman, kemudian dari, apa yang kita tampilkan ya, menurutmu nih, kumum nggak sih, isu beginian, di masyarakat ASEAN. Karena Santi ini juga ketemunya kan sama, all the leaders, in ASEAN, itu, banyak bapak-bapaknya juga ya, San ya. Silahkan, San. Oke, thank you. Mungkin, kalau dilihat dari segi ASEAN ya, begini, saya ini konsultan untuk perdagangan internasional. It so happened that I'm the only woman. ternyata kita di depan ini adalah cewek-cewek di dunia laki. Di ASEAN ya, yang pegang perdagangan internasional. Tepuk tangan secuas, gitu loh. Dan pengalaman saya sama dengan, Sylvia dan Lisa. Sylvia dan Lisa. Begini, saya cerita ya, waktu saya ada rapat di India, dia talking about senior level ya, Jadi menteri, tingkat menteri, tingkat paling rendah itu tingkat dirjen Dari tujuh negara kita pergi waktu itu ke Bangalore Meeting, mereka arrange bus Jadi kita daripada sendiri-sendiri semuanya naik bus Kayak VIP gitu ya Turun dari bus gitu Lucunya ini kalau di India itu kan VIP dikasih bunga ya Ya dikasih bunga Naik ke situ kan bunga kan Jadi pas turun mereka melihat Kan kita udah turun udah ngobrol-ngobrol sambil ngomong-ngomong Aduh tadi filmnya bagus kan ada TV ya di bus ya Saya perempuan kecil, pendek gitu Terus pas turun mereka melihat laki-laki yang paling bajunya bagus Yang paling tinggi gitu ya Paling keker gitu Paling juga mereka taruh bunga di situ Terus laki-laki yang bilang Kak, tunjuk ke saya Karena pada saat itu meskipun yang datang dirjen dan ada beberapa menteri Jadi chief negosiatornya saya Jadi kalau di forum itu at that time posisinya seharusnya saya Karena I'm leading the delegation gitu kan Padahal saya di situ kecil pendek Kamu dikiranya misisnya siapa gitu Atau sekretarisnya siapa gitu Nujuk saya terus mereka yang melihat Terus pas mereka pasang taruh gablan Saya ngomong bahasa India mereka lebih kaget lagi gitu Anyway itu yang pertama Tapi yang saya mau ceritakan yang misalkan dari segi tingkat ASEAN Ketemu dengan Perdana Menteri Selama tujuh tahun itu I was the only female And ANCHEN beda Karena apa? I feel like a queen Like a princess Jadi kalau meeting Atau kemana-kemana They would treat me different gitu kan Jadi benar-benar This is the only woman Kita harus jaga sama dia gitu kan Whereas kalau mereka mau Meskipun waktu pertama Dikira kamu sekretarisnya siapa gitu Enggak juga Kalau yang di ANCHEN beda Tapi kalau di IBI Tapi karena memang itu Itu different country kan Yes Gitu Jadi Misalkan kalau di andal contoh Di Brunei Laos Sama Vietnam Tiga negara ini Itu Angkanya bisa beda rati Maybe 15% Karena mereka Smaller Karena mereka Belum Belum Kesana Mereka baru cuman Punya pemikiran Bahwa bagaimana untuk Memajukan infrastruktur ini Jadi kalau kita lihat Developing countries Sama develop countries Beda gitu Just one last point Saya mau add ini Kalau saya perhatikan di ASEAN ya Itu the two train of thoughts For women ya Ada perempuan yang bekerja Untuk cari uang Really cari uang Which is I just work I just do my job best My boss is happy with me That's it gitu Saya gak punya Abisnya saya udah seneng Sudah dapat Bisa ada penghasilan ya That's one train of thought The other train of thought is I wanna work And I wanna break the glass ceiling I want to go higher up So how do you do that? In my case Because my first job Sebenarnya Kerja untuk parlement di Amerika Kemarin kita lagi ceritakan Dengan senator Kid Bond Jadi when I graduated I actually work in the U.S. Parliament For a senator Nah It just happened Bahwa saya diposisikan langsung Di tingkat highly political Terus langsung sudah bertemu Dengan heads of states Mau gak mau Meskipun I was just making his coffee Taking his bag Ya kan As a fresh graduate kan gitu kan Jadi So It just happened that way Jadi itu dimana Dari situ saya Punya memang I was not very ambitious To be quite frank Tapi I wanted to There is a capacity Dan capability Inside of me Yang menurut saya Ini kalau tidak dikeluarkan Sayang Nah So begini nih Santi Kalau menurut pengamatan kamu Berkeliling bertemu Dengan all the world leaders Menurutmu nih Perempuan Indonesia Di ruang lingkup ASEAN Punya kapasitas gak sih Untuk compete Untuk mengisi posisi-posisi leader Boleh jujur Jujur dong Please jujur jujur Kalau saya lihat Because I consider myself Actually Indonesian ya Tapi it just so happened I'm Indian Both my parents are Indian Jadi The aggressiveness of an Indian Person itu Is there in my blood Gitu ya Tapi The way of thinking Kalemnya Thinking Itu It's like Indonesian Gitu kan Jadi ini digabung Disering sekali Di rapat-rapat WTO OECD ASEAN Pada saat negosiasi Kan ini kan setiap negara ya Pada saat negosiasi berdebat Itu ada celah untuk masuk And I'm hoping I'm looking at Indonesia Orang depan saya Tanpa menyebut nama gitu ya Ada bendera Indonesia Kesempatan Masuk-masuk dong Say something Say it It's your chance Ibaratnya bola udah di depan Gaung Ini Tapi gak ditendang I was like Oh my god Berutmu gak ditendang Karena malu Karena takut Atau gak ngeliat Enggak Dia ngeliat Dia ngeliat ya Kalau ngeliat berarti kan nangkep kan Berarti Regal untuk intelligence Ya ada ya Tapi kalau Menurut saya Kurang pede Bukan malu Bukan takut Dia gak pede Bahwa apakah dia memang Harus ngomong Apa enggak gitu kan So this is the chance Untuk Jadi tiap kali Saya merepresent Kadang saya bantu Pemerintah Indonesia Kadang saya bantu Pemerintah lain Tapi Itu Self confidence Yang harus Dibantu Kalau kita Nanti kita mesti minta Ini nih Mbak Petty Untuk lebih banyak Menulis tentang itu Nah teman-teman Ini kan tadi Apa yang di share Oleh teman-teman kita Ya Ini adalah hasil surveynya Dan kemudian Teman-teman kita Bertiga Di depan ini Menceritakan Apa yang Mereka alami Dari pengalaman Mereka Sebagai Profesional Kita lihat disini Salah mencet saya Ini ada Survey berikutnya Surveinya Saya buka aja Semuanya Sorry Kecepetan Maaf ya Dari Lean in And Mackenzie Women in Women in the Workplace Tadi Dari setiap 100 orang Laki-laki Cuma 72 perempuan Yang Dipromosi Dan Di Hire Karena Mereka Women are Less likely To be hired And promoted To manager Ini surveynya Ya Kemudian Satu Dari empat Perempuan Berpikir bahwa Makanya Tadi saya Nanya Gimana sih Di tempat Kerja Lisa Bila Nggak Sih Saya Nggak Ngerasa Over Conscious About Being Saya Laki Saya Perempuan Bukan Laki Atau Perempuan Kamu Nggak Laki Sylvie Juga Begitu Santi Juga Begitu Tapi Satu Dari Empat Perempuan Berpikir Bahwa Gender Sebagai Perempuan Ternyata Has Played A Role In Missing Out On A Rage Promotion Or Change Or Chance To Get Ahead Ini Jangan Jangan Kita Ada Di Sini Kita Satu Dari Empat Orang Itu Kemudian Hanya Enam Dari 3.231 Companies Yang Have A Full Range Of Best Practice In Place To Support Inclusive And Unbiased Hiring And Promotion Personal Group Nggak Ikut Jadi Responden Tapi Juga Begitu Cuman It Happened Ternyata Jadinya Perempuan Semua Dikit Banget Laki Laki Sampai Kita Hemat Hemat Gitu Mereka Ya Ada Satu Disini Ada Disitu Kemudian 3% 33% Perempuan 11% Laki Laki Bilang Bahwa They Have Seen Or Heard Bias Behavior Toward Women Oke Ini Surveinya Kemudian 73% Perempuan Bilang Bahwa Mereka Mengalami Micro Aggression Or Everybody Discrimination Which Is Ruted In Bias Saya Mau Nanya Dulu Deh Anda Mengalami Ini Juga Di Tempat Kerja Kalau Tadi Kan Sebetulnya Udah Dijelaskan Ya Oleh Santi Yang Dikalungin Sylvie Juga Bilang Bahwa Yang Disalamin Adalah Yang Pokoknya Cowok Bapak Bapak Gitu Ya Sil Kalau Lisa Gimana Ini Aku Kalau Ngeliat Kayak Gini Mbak Raffi Mikir Nitu Me As A Leader Looking At My Team I Have Option Of Men Or Woman Which One Would I Pick To That Position Gitu Ya Ini As Leader Gini Kalau Aku Melihatnya Again Lagi Masing Masing Itu Memang Punya Strength Yang Berbeda Gitu Ya Kalau Aku Perhatikan I Have Team Yang Juga Perempuan Luar Biasa Pintar Punya Anak Masih Kecil Tapi Aku Suka Cara Berpikir Dia Satu Per Satu Tep 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 And I Have Her Counter Part Laki Laki Masih Muda Gak Punya Keluarga Intelligent Juga Tapi Mungkin Gak Sesat Yang Perempuan Pada Saat Cara Berpikir If I Would Have To Pick Which One Is Which Sebenernya Aku Tetep Balik Lagi Kompetensinya Aku Akan Pilih Yang Perempuan Yang Lebih Sharper Jadi It Just Happen Itu Perempuan Yang Lebih Sharper Tapi I Do Have That Opportunity Untuk Memilah Antara Which One Would I Pick Again By The End Of The Day Aku Tetep Akan Berpikir Siapa Yang Bisa Solve The Problem At The Quickest At The Sharpest And Right To The Bone Jadi Dia Itu Yang By The End Of The Day Yang Aku Underline Yang The Foundation Of Decision Making Jadi Regardless Dia Mau Perempuan Mau Dia Laki Laki Aku Akan Tetep By The End Of The Day Nggak Ngelihat Apakah Dia Punya Baggage Apa Aja Gitu Tapi Lebih Kepada Saat I Give Problem To Solve Dia Bisa Lebih Sharp Which One Yang Lebih Sharper To Solve Sylvie Ya Kasih Pendapat Juga Dok Nanti Sasi Boleh Tambah Nanti Think It's The Same Gitu Ya Bahwa Looking At All Statistik And Numbers Memang The Key Now Is That Now That We Are In A Position That We Can Make A Decision Yeah We Can Make That Difference Itu Sangat Penting Dimana Kita Bisa Make Sure Itu Ada It's Very Open System Unbiased System Merit Based System In The Recruitment And Promotion Once Kalau Kita Bisa Praktiskan Itu Kita Ngelihat Seseorang Apa Adanya Sesuai Dengan Kompetensinya And Itu Akan Kelihatan Dari Cara Kita Bicara When We Start To Talk About Person Kita Ngomong Soal Kapabilitas Langsung Orang Ini Gimana Oh Dia Analitical Sangat Detail Gitu Ya Dare To Make Decisions Quick Gitu And We Start To Talk About Kompetensi Kita Gak Gak Ngomongin Dia Umurnya Berapa Si Dia Cewek Pecowok Dia Tinggal Di Mana Dia Keluarganya Apa Gitu Kita Gak Ngomong Gitu Gitu Gak 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 When we talk about our staff It's the way we talk about them That tells right It's telling banget Gitu What do you see Gitu Tadi Sama Kaya Lisa Gitu Kita Kalo Udah Ngomongnya Soal Udah Ngomongin Capabilitas Kemampuan Achievement Dia Apa Saja Selama Ini Nah Itu I think That Assign On the Right Track Gitu Then You Can Promote People Tadi Based On Married Base And Then It Will Show Gitu Ya At The End Of Siapa Yang Lebih Capable Karena Nanti Gini Akan Ada Orang Bila Kalo Kita Mau Equal Number Kenapa Nggak Pakai Kuota Sih Kalian Gitu Right And Then We'll Go Into A Long Discussion Kuota Berapa Persen Berapa Persen Berapa Persen Atau Berapa Number Gitu Ya Bahwa Honestly I'm Not I have I don't Against Quota System And If You Want To Talk About Simply Equalizing Yeah That's The Past Gitu But That Can Be A Very Vicious Cycle Gitu It Can Be Killing Is A Double Edged Sword Gitu Because Saya Juga Udah Lihat Gitu Gimana When The Quota System Is Being In Place Dan Perusahaan Memenuhi Kuota Simply Supaya Perusahaan Kelihatan Bagus Dari Segi Number Tapi Yang Sacrifice Adalah Perempuan Itu Sendiri Nanti Karena Perempuan Yang Naik ke Atas Yang Masuk Dia Ngerasa Saya Masuk Karena Kuota Jadi Itu Self Belief Sistem Dia Rusak Hilang Karena Dia Nggak Tahu Apakah Dia Nggak Karena Kemampuan Atau Karena Kuota Sistem Dan Yang Kedua Adalah Teman Teman Peers Nya Pun Loss Respect You Are Not Because The Quota Sistem And You Are There Because You Are Being Tolerated Not Because Of Your Attempt And That Destroy What We Have Been Trying To To Begin Jadi Stigma Ternyata Dapat Another Stigma Sun Saya Tambahin Sedikit Ya Jadi Kalau Saya Lihat Ini Dua Perusahaan Ini Basically It's Big Company Exposure Ke Internasional Sudah Besar Tapi Kebanyakan Klien Saya Ada Beberapa Klien Saya I Have State On Enterprise BUMN Sebagai Klien Saya I Have Fortune 500 Multinasional Company As My Klien Tapi Kalau Di Perusahaan Perusahaan Lokal Yang Exposure Internasional Tidak Banyak Ini Cenderung Mereka Masih Male Dominated Karena Mereka Menganggap Bahwa Kalau Laki-laki Itu Lebih Bisa Disuruh Kapan Saja Bisa Dikirin Kemana That's The Mindset Kalau Sama Perempuan Anak Anak Nanti Sakit Sama Terus Sylvia Dan Lisa Juga Udah Ngomong Kemudian Pada Saat Ada Di Forum Kita Cenderung Lebih Pendiam Kita Diam Aja Tadi Sylvia Udah Bilang Berani Don Tunjukin Don Grab That Opportunity Pokoknya Act Dulu Habis Gitu Nangis Ya Pisu Di WC Banyak Gitu Mungkin Karena Culturally Kali Ya San Mesti Lebih Nunduk Begitu Ya Saya Punya Klien Perempuan Yang Sangat Pendiam Pada Saat Di Ruang Konseling Cewek Minta Ampun Jadi Saya Tanya Kenapa Bu Kok Bisa Ngobrol Karena Sama Sama Perempuan Kalau Di Rumah Saya Itu Diajarin Dari Kecil Perempuan Yang Baik Adalah Perempuan Yang Diam Jangan Jangan Ini Adalah Model Perempuan Seperti Itu Yang Kemudian Menjadi Holdback Kemudian Ini Tadi Ber Terutama Santi Bilang Perempuan Cenderung Lebih Anxious Takut Untuk Sukses Because Society Tends To Favor Women Who Are Friendly And Well Mannered And Women Who Are Ambitious And Kompetent So Dari Sini Tadi Barusan Saya Bilang Tiga Nix Yang Membara Dan Berapi Api Ini Nanti Pertanyaan Saya Adalah Teman Teman Anda Sebagai Ini Sebagai Ini Saya tutup Dulu Boleh Kejudul Kejudul Aja Maria Tolong Anda Di Tempat Anda Bekerja Gitu Ya Anda Pernah Mengalami Problem Because You Are All I Know Are Passionate Ladies Passionate Woman Yang Punya Ambition Waktu Kalau Bilang Saya Mau Saya Bisa Terus Kemudian Sebagai Direktur MRT Saya Tahu Ini Sangat Gak Gampang Kerjaannya Saya Pernah Masuk Kedalam Gorong Gorong Itu Gitu Lihat Wow Gila Direkturnya Perempuan Waduh Gitu Ternyata Gak Cuman Cuci Piring Aja Bisa Ngerok Gitu Ngerok Untuk Ngerok Gorong Jadi Lajinya MRT Sorry Bahasa Emang Bahasa Kampung Terus Lisa Seperti Apa Santi Seperti Apa Do you Have a Face Obstacle Because You Are You Dua Menit Dua Menit Masih Masih I do Satu Menit I do And I Still Gitu Because Tadi Itu Mungkin Saya Ngerasa Apakah Itu Sesuatu Yang Because Culturally Di Kita Di Asia Seperti Gitu Gitu Ya Bahwa Tadi Yang Soal Poin Nomor Dua Why Salah Kenapa Women Suka What Draw Women Back Itu Tendensi Kita Tidak Diam Aja Kita Diam Aja Itu Sesuatu Yang I Very Consciously Aware Gitu Ya Bahwa Misalnya Pada Saat Lagi Ada Di Forum Rapat Gitu Ya Baik Apalagi Forum Rapat Misalnya Kebanyakan Laki Laki Yang Punya Cara Pekir Yang Sama Gitu Ya Mereka Punya Cara Pekir Yang Sama Tentang Strategi Sudah Mirip Mirip Gitu Ya And Suaranya Sudah Pada Besar Besar Semua Gitu And Then You Have A Different Idea Then It's Like You Know It Still Requires Me To Find My Courage To Speak Up Ya My Point To Share This Is Because It Will Never Happen Like That Ya Gak Ada Tiba Tiba Berani Gitu Ya Misalnya Ada There Will Be Moment Like That When You Are So On Fire And So Focused Everything Will Just Fade Away And You Will Just Say But Most Of The Time It Doesn't Happen Like That Gitu Ya Most Of The Time Ada Di Forum Rame Rame Bersuara Besar Semuanya And Then Ya You Still Have To Find That Courage To Speak Gitu And Then Just For Me Tadi I You That You Actually You Flash Quotenya Cheryl Sandberg Because That Is Exactly What I Asked To Myself Because I Read Her Book As Well Gitu Dan Saya Saunya What Will I Do How I Not A Apasih Kalo Misalnya Saya Gak Takut Saya Akan Apa Saya Akan Say Aje Lah Sampaikan Saja Gitu Sampaikan Saja At Least He's Out There Right Ya And Then Start Discussion If It's Accepted It's Good If Not Then Fine Yang Penting Udah Diomongin Dulu Gitu So It's That The point Is That Yes I Still Experiencing Difficulties And Then I Still Have To Work Myself Up Gitu Supaya I Can Speak Up Gitu And I Can Say My Point Yes Sat Ah Actually The The Obstacles Often Come From Another Woman Themselves Disru Dari Perempuan Yeah Kalau Saya Jadi Gini Karena Mungkin My Type Of Work It's Actually Not A Men's World International Treyfans Sebenarnya Not Men's World Tapi Karena Jarang Yang Perempuan Yang Berminat Disitu Jarang And I Don't Know Why I Happen To Be Just You One Of The Very Few Ones Mereka Tidak Pernah Put That Limitation On Me What I Often Feel Is Actually The Limitation Is Coming From Another Female Which Is Kadang-kadang Teman Saya Sendiri Bukan Aku Loh Yeah I And It Because Of Business Competition Because I Run My Own Company And This Is My Own Business I Don't Work For People So The Kind Of Business Competition Which I Face Is Segala Macem Tapi Kadang-kadang They Use Very Emotional They Send Through A Female Friend Misalkan Dia Lihat Baru Buka Kantor Di Laos Kok Bisa Dalam Satu Tahun Buka Dua Kantor Klien Berapa Banyak Ini Orang All Those Things And Trying To Kind Of Slow You Down Contohnya Misalkan Kamu Gak Pernah Berpikir Untuk Settle Down And Get Married Ya That Oh So Itu Menjadi Pressure Enggak That Is An Attempt Aku Merasa Bersalah So Sebenarnya Gini Dia Ngeliat Ini Kuda Lari Cepet Banget Iya Bagaimana Term Tentu Kamu Karena kalau kita perempuan saling curhat, itu emosional bondingnya sangat kuat Compared to if I curhat with my male friends, ya Tapi kalau ada apa-apa, misalkan yang pertama ditelepon kan, you're best friend, kan Your best friend, most of the time is another woman, karena you understand each other's feelings Sometimes they are the ones who play with that, gitu kan Kalau Lisa gimana? Ngalamin deh, aduh gara-gara saya perempuan berapi-api, gitu Itu sih setiap saat sih, sebenernya di setiap meeting room, even di meja, gitu, baca email, gitu It's a continuous challenge lah, itu continuous challenge Cuma what I've learned from the experience adalah gimana kita tetap persevere, gitu Maksudnya, you know, how we stay focused on what we wanna achieve And ya, jangan drama, gitu, ga usah diprolong, gitu Ga usah di-dramain Ga usah di-dramain, gitu Jangan drama, ya, okay, on time aja Kalau misalnya, kalau ga work the first time, yaudah, coba berikutnya Ga usah sampe nyoba sekali, terus habis itu kelar, gitu Aku tak, ntar, gue dicap nginle Ga usah kebanyakan mikir lah istilahnya Oke, ga usah kebanyakan mikir Thank you, banget-banget Buat tiga Strong ladies, gitu Sekarang, sekarang saya langsung buka nih Termin diskusi dari Floor Ada yang pertama Untuk tiga penanggap pertama Siapa? Silahkan Satu Dua Tiga Oke Satu, dua, tiga Tolong, Mike Nanti sebutin ya namanya siapa Satu aja ya, nganggepinnya Jadi jangan tuh nanti bikin presentasi sendiri, oke Dan kepada siapa Langsung, jadi bang, kepada tiga-tiganya, ga boleh Satu, kepada satu Satu orang, satu pertanyaan kepada siapa Satu aja, nanti terserah yang tiga Tiga orang ini mau menanggapinya bagaimana Gitu ya Oke, silahkan Kak Menurut saya Dita Saya mau nanya Jadi Menurut saya Dit, kamu tuh kerja di mana sih Dit? Kuliah, apa-apa Ngajar Di? Kursus di Depok Di Depok, oke Terus pertanyaannya adalah kepada Bu Santi Bu Santi Bu Santi deh Bu Santi, gitu loh Baru dikenalkan cewek untuk tim Bu Santi Bu Santi, pertanyaannya adalah Hambatan Masanya hambatan perempuan itu bisa high Apa namanya, jabatan yang tinggi itu Budaya konservatif Misalnya, gimana kalau kita Melawan budaya konservatif itu Misalnya, ada dua kes Misalnya, perempuan yang belum nikah Apa, karirnya tinggi Terus ditanyain Ini kok perempuan Terus gak nikah-nikah? Yang kedua Udah nikah, udah punya suami, udah punya anak Terus, ini perempuan kok Itu kerja Suami sama anaknya enggak Di mana Oke Got it Got it Oke ya Pada Bu Santi ya Oke Terima kasih Oke, tadi satu di belakang Ibu Kakak Halo, nama saya Nanti kita tanya suaminya Nama saya Elisa Halo Elisa Halo Elisa Saya mau tanyanya ke Ayo siapa Doa ya Ke ibu Sylvia deh Iya Kenapa sih pada pake deh ya Oh iya Tapi selalu tiga-tiga-nya kan gak boleh Jadi yaudah deh Iya Ya itu adalah terpaksa sebenarnya Pinter, pinter, pinter Gimana, gimana Jadi saya mau tanya Kalau dalam tim Itu misalnya ada Satu Misalnya, tau lah disini saya case-nya Saya disini adalah seorang Apa namanya Anggota tim yang sangat passionate Saya punya ambisi Saya punya Apa Ketertarikan dengan bidang saya Lalu Kebetulan Saya punya Lead Leader yang Yang tadi Titika perempuan yang Yaudah kerja-kerja aja Yang penting dapet gaji Gak terlalu Interes Segala macam Akhirnya Ketika saya punya ide segala macam Si leader-nya itu cuma kayak Yaudah nih terserah lo Yaudah nih terserah lo Yaudah nih terserah lo Terasa kayak I don't have any feedback I don't have anything Get Jadi pertanyaannya lebih Mesti ngapain lah Gimana gitu Karena Gak mungkin kan shortcut keatasannya lagi Nah gimana caranya saya winning Sama si leader-nya itu Oke Begitu Ya Yang tadi Gimana nih Kalau Oke nanti saya ulang Yang tadi disini ada bapak-bapak Oke Bapak-bapak lagi Kakak-kakak Silahkan Silahkan Siapa Namanya siapa Halo Selamat sore Nama saya Gregorius Saya mau Mau tanya untuk Bu Silvia Halim Tadi kan sudah dibahas mengenai segala hirup-hikup Mengenai pekerjaan di dunia ini Dari sisi mana seorang perempuan Sekarang saya mau balik pertanyaannya What would you do If you were born as a man For work At work Dari kerjanya tetap sekarang Jadi direkturnya MRT itu Ya Oke Thank you Oke Yang pertama adalah Kepada Santi Tentang Kalau dia single Kerja ampe lupa Punya suami Kerja mulu Gak ngurusin keluarga Gimana nih Menurut Santi Jadi begini Tadi kan pertanyaannya Bagaimana kalau Konservatisme itu ya Percaya gak kalau saya bilang Bahwa saya ini Pada umur 23 tahun I ran away from home Enggak Karena pada saat ini Selahir di keluarga India My family was very conservative Jadi perempuan Jadi perempuan Jadi perempuan sudah Lulus SMA Ya udah Nanti dicariin jodoh Ya kan Masuk dapur gitu kan Terus arisan Ya udah kan Ya udah kan gitu Anyway I ask myself One day Dan It's not that my life Was difficult I was a princess at home Just through the level of comfort Yang saya dapat That bothers me Karena comfort itu yang saya dapat I was treated like a princess Semuanya Whatever I want Itu ada It scares me What if tomorrow my parents die Which I think Everybody's parents will die Gitu kan And then Gue gimana Terus Kalau gue dapat suami double Gue gimana Terlalu banyak Nonton film India Kan waktu itu So you know That pressure That pressure Which Which has Which I put on myself No one put the pressure On me Gitu kan Gitu Saya di sekolah aja Waktu dapet Top five aja Saya nangis Because I used to be Number one And number two Paling apasnya Saya number three Kok saya bisa Nomor lima You know So that I was used to Putting the pressure On me Gitu ya Dan ini mungkin Yang harus Dibilang juga You need to take The risk Risk it Sekarang I ran away From home Apa sih? Diomongin Orang Diomongin Om Tante Dan segala macem Oke That's fine lah I'll manage And then I have to Find my own income Dan segala macem Tapi The satisfaction That you get To where you are Today Is because I took the risk So I can So I can Jawab ya Tapi So what I've done Habis itu Habis itu Apa yang terjadi Oh gitu Wow Ini udah mau ngupas Pendek 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 aja ya Oke Jadi, saya tidak tahu di mana, saya tidak tahu apa. Dan kamu belum kenal sama saya waktu itu. Iya, kalau tidak sudah lari ke ini, kan ada bapak saya di sini. Iya, ada kamar kosong di sini. Jadi, saya tidak tahu, saya tidak tahu apa-apa. Semua yang saya tahu, satu hal, adalah saya harus mengambil masa depan saya di tangan saya. Nantinya itu, kalau terlalu banyak mikir, itu nanti malah tidak jadi. Tidak jadi kabur. Jadi, apa yang saya lakukan, waktu itu saya sudah mulai bekerja. Dan diam-diam, memang planning ini saya sudah lakukan sejak satu tahun yang lalu. Satu tahun sebelumnya. Iya, satu tahun sebelumnya. Jadi, saya kumpulkan uang, saya sewa apartemen kecil. Yang studio yang, ya kalau kita tidur setengah kaki di kamar mandi, setengah kaki ini. It was that small, gitu kan. Dari rumah yang mewah itu ke situ. Tapi, that gave me the new hope. It gave me a new life. Pada saat saya kabur pun tidak bawa baju banyak. Soalnya, kalau bawa baju, ketahuan mau kabur. Jadi, I just go light lah, gitu ya. And then, I, when I was there, gitu, and then I told my mom, minta maaf, and all those things. Yang penting kan your mom, ya. And my mom supported me. Tapi, it doesn't mean when you run away, you are far with your family, ya. Just through that brought me closer to my family. Just through the closeness, the bonding which I have today with my brothers and sisters. And my brother supported me, my younger brother, ya. Dia kan belum ngerti apa-apa pada waktu itu, kan. Lu yakin lu, lu bisa hidup. Nah, gue bawa makanan deh. Kan, he knows. I said, only you know. Me and my younger brother, we are very close, ya. Each other, gitu ya. Lu yakin, gitu. Ini apa, menurut. Gila, ini kamar lu lebih gede dari ini sekarang, gitu. Tandai, gue bawa makanan untuk lu tiap hari. So, he was trying to look out for me, even though at that time, he was still really young, gitu ya. Tapi, he was just trying to look out. The point is, when you feel something is right, and you feel it in your bones, and you know it, this is the right way, you take the jump. Just take the plunge. Nanti belakangan. Nanti Tuhan akan ada. He will be there with you, gitu kan. He will guide, gitu. So, it's not that you run away for a wrong reason. Yeah. So, that is it. I didn't run away for a wrong reason, gitu. I ran away to protect myself, gitu kan, because I wanted to do something else with my life, gitu. Gitu, gitu. But it brought a lot of blessings. A lot of good things. Setelah itu, my family came and talked to me. Mereka bujuk suruh pulang lagi. And I was like, no. Okay, thank you. Jadi, jangan asal kabur. Okay. Harus with, ya, plan satu, minimal satu tahun sebelumnya. Udah punya duit buat beli apartment. Untuk buat sewa apartment, ya. And harus alasannya, harus alasan yang benar. Gitu, ya. Okay. Dengerin ya, gadis-gadis, ya. Nanti one thing. I'm not telling you to run away, ya. Oh, this is it? No, no, no. Or I'm telling you, ya. Ini jangan sampai salah, loh, messaging-nya, ya. Or I'm telling you, you'll be responsible for your life. Take the responsibility. And do it in a mature way. Ya. Ya. Saya lagi ingat cukup banyak orang-orang. Okay. Thank you, Santi. Thank you banget-banget. Nah, yang kedua, kepada... Yang lain, ada yang mau nanggapin dulu, gak? Penjelasannya, Santi? Enggak, ya. Okay. Ya. Lisa, kepada Sylvia, gimana nih menghadapi leader yang gak mendukung kita yang passionate? Kalau tadi denger dan ceritanya, sebenarnya katanya atasan yang, maksudnya yang biasa-biasalah. Dia gak, gak, apa namanya, tidak, tidak ambitious atau tidak apa. Kalau misalnya bukannya justru bagus, ya. Kalau misalnya atasannya gak, apa namanya, gak ambitious in the sense that means you step up, gitu loh. Then you step up, gitu. Maksudnya, ada beberapa cara, either satu mungkin dengan mengajak bicara bahwa, boleh gak saya yang presentasikan pekerjaan ini, gitu. Keatasan yang di atasnya, gitu ya. Kalau misalnya, because you present to her, or then dia tidak responsifnya lukewarm, gitu ya, nothing, gitu. Then you can propose, boleh gak saya yang present keatasan, ya. So that you can, you have no opportunity to show yourself, gitu ya. Or kalau misalnya dia kok kayaknya masih gak rela, ya udah bareng yuk sebagai teen, gitu, ya. Jadi it's not about kamu mencoba menjual diri sendiri doang saja, gitu. Tapi coba, yaudah sama-sama deh. Because at the same time, itu juga kesempatan kamu juga udah mulai menunjukkan diri kamu, gitu ya. Kepada orang lain, bukan hanya ke atasan darah kamu. That's probably my tips, gitu ya, dalam situasi seperti ini. And a good boss pun, ya, boss yang di, apa namanya, seorang boss itu tidak hanya memperhatikan bawahan yang directly di bawahnya, gitu ya. You will pay attention to your entire team. Yeah, that's a good boss, gitu. Saya gak cuma kenal kepala division yang di bawah saya. Saya tahu kepala department di bawahnya. Saya tahu engineer saya sampai ke bawah. That's how you get to know your team. And you should get to know your team, gitu ya. Apalagi sekarang ini yang, apa namanya, kita yang millennials, ya, yang punya aspirasi sangat tinggi, ya. Everybody have their own mind, have their own ideas. Good ideas, good minds, good thoughts, innovative, creative, gitu. So you would want to have a very open communication so that you get all ideas, insights, right. And then you can move forward together, gitu. So that's probably my suggestions, ya. Dari Gregorius, seandainya, Sil, kamu lahir sebagai laki-laki ini, bagaimana kamu menjalani hidup kamu sekarang? Pekerjaan-pekerjaan kamu. Kalau saya jadi salah laki-laki, ya, saya akan memper, apa namanya, saya akan treat my staff juga secara fair. Dan saya akan encourage from anak staff-staff saya yang perempuan juga untuk step up. I shared you earlier, right, that my mentor is a guy. Dia seorang jawa di dunia konstruksi, loh. Ya, jadi dia hidup, atau, maksudnya dia di dunia, pengalamannya dia, ya, itu cowok banget, gitu. But somehow, he, you know, he saw me, gitu, as a, has a potential, believes in me, and actually gives me the opportunity, gitu. If anything, dia yang selama ini lebih percaya sama kemampuan saya, even before I do. That's why he gave me a lot of those opportunity and ask me those important questions, gitu. Nah, inilah contoh-contoh leader, ya, yang memunculkan new leaders, yang bring the best out of their team. And we, as a good leader, you have to be that kind of leaders, ya. So, if I'm a guy, ya, I would, I would do the same, meng-encourage my team, gitu. If anything, I will have to, my responsibility is even more, right? Sekarang, kenyatanya, management itu majority ada laki-laki. So, if we want to achieve that gender equality, yeah, bridge the gap, the responsibility is that they're at them, ya. Because they are now the leaders, they are the current leaders, ya. So, they have to step up, gitu, loh. They have to play that role. That's why I believe, saya suka banget sama pernyataan that we should all be a feminist. Because we should all believe in equality. Aman, ya, oke. Buka terminian kedua, tiga, satu. Waduh, banyak. Saya jadi galau, nih. Ini kan ada dua. Tadi, saya kasih kemayu dulu, ya, soalnya kenal, ya, Kakak En, emang. Sorry, Kak, nanti-nanti. Soalnya ini jarang banget dia buka mulut, ini dia mau ngomong. Satu, terus, one guy, where is the guy? It's a girl, oh, kamu keliatannya kayak laki, nggak apa-apa. Satu, dua, terus, ini yang pakai jilbab, ya, karena dia udah duluan. Ya, kamu, oke. Disitu sabar-sabar. Silahkan, Mayung. Sorry, Mbak, jangan marah, ya, Mbak, ya. Makasih. Hello, nama saya Mayung. By training saya ini, bigotrition. Apa? Rekor anak. Can I just give you a case study? Jadi, tahun 2019, saya itu dapat travel grant. The International Bidget Group Association itu kayak, itu sedunia. Kayak kumpulan bakar anak sedunia, gitu ya. Mereka kasih travel grant. Iya, banyak-banyak ceritanya. Pertanyaan saya gini, pertanyaan saya gini. Sejak dapat itu, saya dapat nih kejadian seperti yang diceritain Ibu Santi. Girls mean to girls, terus kayak disusahin, diberatin, dan sebagainya. Disempitin, gitu ya, kurang lebih seperti itu. Mentor saya dua. Satu yang nasional, satu yang internasional, si kepala sekolahnya itu. Dan kebetulan si yang kepala sekolahnya ini adalah perempuan. Ceritalah saya gini, 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 gini. Terus dia kasih jawaban, bla 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 bla, gitu ya. Di akhir cerita, dia tanya, kamu bisa pulang kan ke Indonesia. Pertanyaan saya cuma satu, can you own this? Nah, sekarang yang mau saya tanya adalah mungkin ke Ibu Santi berarti ya. How do we own things? Apa sih artinya itu? Terima kasih. Oke. Terima kasih Mayun ke Santi. How do you own things? Oke. Terima kasih, Santi. Oke, silahkan, Mbak. Terus biar kalian, apapunnya diukur, ayo. Biar, biar kelihatan. Oh, udah mana itu si Bando, Nesita lagi. Bando, lho, dikenain juga. Oke. Gak apa, Pak Enway. Nama saya Henny. Iketin mic-nya saya. Nama saya Henny. Oke. Saya mau nanya. Sebenarnya sih, banyak kerjanya ke Ibu Santi. Jadi, saya ditunjuk, saya kerjanya di sekolah. Jadi, per tahun 2015 ada pergantian manajemen di sekolah. Dan di situ saya diberikan kepercayaan untuk menjadi kepala sekolah di situ. Nah, tapi, kalau untuk mendapatkan trust dari yayasan, saya bisa disana ya. Cuman, memang yang paling sulit, karena sekolah ini isinya banyakan perempuan. Kembali, jadi kalau dibilang hamba Tani justru lebih ke perempuan-perempuan ini nih, mereka gossiping, terus bicara di belakang gitu. Yang saya ingin nanyakan, ya gimana caranya saya supaya, kan tadi juga Mbak Sylvia bilang, good leader itu bisa men-create leader-leader yang baru. Itu juga yang atasan saya bilang gitu. Nah, tapi pada saat saya promote, sudah dua kali soalnya, saya mempromote dua orang yang untuk menjadi wakil saya, yang ada tuh jadi, kok sulit ya malah menerjasama dengan mereka gitu. Karena, mereka malah mikir di belakang saya, jadi saya kayak ditusuk gitu. Jadi, malah. Jadi pertanyaannya adalah? Pertanyaannya gimana ya? Saya jadi, pada saat saya ditanya lagi, siapa yang kira-kira bisa next-nya jadi leader kamu? Nah, sorry, maksudnya next yang kamu promote untuk jadi leader. Gimana caranya supaya saya bisa memilih yang memang benar-benar bisa support saya? Ya, itu sih yang sulitnya. Oke, itu aja. Terima kasih. Silahkan. Dia takut ditusuk lagi. Jamannya lah ya. Susah sekarang orang bolesnya. Terima kasih, selamat sore. Saya Anindita. Saya mau bertanya ke Bu Lisa. Karena kantor saya di Pesokosundi.com, jadi saya tahu bahwa sebagian besar karyawan ibu adalah anak muda. Nah, yang mau saya tanyakan adalah, budaya seperti apa yang ibu terapkan di kantor ibu untuk breaking stigma and tracking for success bagi perempuan-perempuan muda. Terima kasih. Silahkan, Santi. Tadi pertanyaannya adalah, how do you want things ya? Basically, sense of ownership ya. Begini, if you have that attitude of, I have nothing to lose. Kebanyakan, we are hold back by our fear because we think we have something to lose. I'm going to ask you a question. What would you do if you have nothing to lose? Disinilah titiknya. When you own nothing, your steps, langkah kita itu akan lebih enteng. kan sekarang gak ada burden, right? That's number one. Number two, if you challenge yourself, you put yourself in a very challenging position. Misalkan, contohnya, tadi Mbak Sylvie bilang, mau jadi member of the asosiasi atau ketua. She took out the challenge of a ketua. Berarti she has put herself in a very uncomfortable situation. Iya kan? Semuanya ngeliatin dia, ini ketuanya, ini mau ngapain? What are the performance? Iya kan? Gitu. Berarti she has, by purpose, put herself in a challenge situation. Pressure-nya that she has put on herself is more. Iya kan? In my case, I have put myself in such a challenging situation where I have no point of return. Going back to my parents' house was definitely not on my list. Either I do or I die. I succeed or I die. Karena I'm not going to go back and say, sorry I tried. Apartmentnya terlalu ketil. Aduh, gak ada kucin baju and all those things. No. It was basically that. So if you have nothing to lose, your sense of ownership towards yourself becomes very high. But if you have something to lose, your sense of ownership kebagi dua kan? you own something and then to yourself you got 50-50. So the one that the thing that you're going to do for yourself and your future is 50-50. It's only 50%. The result you're going to get is 50%. But when you have nothing to lose, your sense of ownership, commitment to yourself is 100%. and that's where you get the courage that no one else will be able to give you because it's coming from your heart, from your soul. Thank you. Thank you. It comes from a woman. Sorry to say. Bukan dari kami loh ya. Bu juga enggak kan ya. Ah, bukan. Tapi men in my life has been very supportive. My first boss, Senator Kate Bond. He's still alive. Dia senator di US. He was my first boss. When I left, second waktu itu intern aja ya di situ ya, and then I got a permanent job there. and he only told me one thing. He said, follow your heart. People will gossip about you karena waktu saya dipromosiin di sana, people gossip about me. Ini begini, begini. Which is according to me, it doesn't matter. But one thing I have noticed is that dan mungkin ini relevan apa enggak ya, tapi ini makin tinggi pohon kan angin makin kencang ya. We all know that ya. And we all experience that ya. Let me tell you something which I have adopted in my life. You know people say you have to pray to God. You have to ask from God. Ya kan? What I have done is I have made God a 50-50 partner in my life. My soul belongs to him. Kalau mati kan ini semuanya kan dust to dust, ashes to ashes kan. My soul belongs to him. So why should he not own 50% of what I have? Agree? Ya kan? So if you make God 50% of your partner to you, automatically you bow down to him. Kenapa? Man, he owns 50% of what you have. He owns your soul. Right? That gives me the strength to discard anggap aja semut atau laler yang lagi lewat-lewat irritating. Nggak usah diambil hati. Nggak usah dipikirin. Nggak usah bawa-bawa tisu nangis-nangis. My friend, this, my friend. No. Stay focused. Why? Because you're in partnership with God. And when anybody is in partnership with God, I can guarantee you today in this room, you will only see success. Nobody can pull you down. Mungkin ada yang gelisah mendengarkan pernyataannya Santi. 50% partnership with God. Itu adalah Santi. Jadi kalau ada yang kemudian pendapatnya beda, you are free to have your own. Gitu ya. Jadi, ingat loh ya. Ingat loh ya. Jadi jangan nanti pulang di sini, so begitu mulai dihujat-hujat. Jangan-jangan dia teman baik saya. ya. Oke. Ya, oke. Thank you, Santi. Yang berikutnya adalah untuk Lisa. Budaya apa yang bisa diterapkan di kantor to breaking stigma and preventing success untuk kawancang budaya. Ya, kayaknya dia nanti benar lagi akan ke kantor. Kamu. Jangan kantornya dengan ketanah. karena manusia sosial. Well, kebetulan kalau di Blibli faktanya adalah memang number of age average number of age yang kerja di kantor kami itu umur 26. Jadi, benar-benar banyak banget yang pengalaman kerjanya mungkin kurang dari 5 tahun. Jadi, apa yang kami adopt secara culturally memang very open ya. office-nya itu is an open office. I don't have an office. Or, CEO juga don't have an office. So, basically, siapa aja bisa ngomong apa aja. Jadi, it's a very open communication, a lot of discussion. Jadi, santai aja. Gitu. Situasinya dan kondisinya kalau di Blibli memang coming from a local group di Indonesia juga situasinya kayak kerja buat keluarga. Jadi, kita menganggap satu sama lainnya juga like a family bonding juga. Jadi, aktivitas-aktivitas yang dilakuin juga benar-benar santai sifatnya. Jadi, nggak terlalu formal. Kalau ngomong kasih presentasi juga nggak mesti on the room. Sifatnya lebih ke brainstorming. Kalau secara culture lebih gitu sih. Benar kan? Mau ngelamar kan? Oke. Kita tuh masih ada waktu 10 menit. Sebelum saya buka termin yang berikutnya, saya tuh mau tanya kepada tiga narasumber kita. Anda tahu nggak sih ceritanya Sylvie bisa jadi direktur MRT? Gimana ceritanya? Tahu kan ya? Jadi, pokoknya dia di... masih kerja ya waktu itu di Singapura ya? Dia ditelepon, ditanya, ayo dong pulang dong. Berkarya dong. Untuk Indonesia betul ya Sylvie? Terus dia menjawab, saya mau pulang deh, dia kesini. Kalau Lisa, ini aku yang bikin summary-nya aja nih. Kalau Lisa, dia sebetulnya dapat tawaran untuk melanjutkan study, ambil PhD ya, Liz ya. Ambil PhD, kemudian nggak bayar, gampang, itu udah dapat golden ticket, mamahnya suruh dia pulang. Bener ya? Untung maminya nggak ada di sini. Tapi ini disiarkan, ini di broadcast ke live nih. Nanti mamahnya bisa lihat nih live streaming. Kemudian, kalau Santi, dia udah cerita, umur 20 tahun, dia kabur dan nggak ada apa tuh namanya, nothing tulus yang membuat dia harus apa, harus balik lagi. Gitu. Ya, itu kan ceritanya begitu. Yang lain-lain, ceritanya nanti bisa you guys can google deh. Pertanyaan saya, setelah perjalanan waktu nih, at this level of life now, with super career that you've got sekarang ya, are you happy with what you have now? Nanti paling belakangan aja. Karena begitu dia jawab, ini bakal panjang nih dia. Tapi nanti dikit aja, Silahkan, bisa perduluan. Boleh, boleh. I think nggak ada regret, udah pasti itu for sure. Walaupun ini nggak ngambil PhD loh. Iya, walaupun nggak ini ya, nggak go maximum waktu pas ada kesempatan waktu saya di US gitu, waktu pas kerja dulu. But then again, looking back, dulu tuh kalau di US udah in that position tuh gajinya mungkin cukup tinggi. Begitu pulang ke Indonesia, mulang dari fresh grade. Jadi, UMR lebih dikit lah. jadi udah kayak shock gitu ya, waktu pulang. Wah, waktu pulang lagi ini cuma segini, gitu. Panik momen. Cuman, after berapa-berapa itu panik momen. Iya. wah, gila. Ternyata masih pulang, masih nebeng rumah mama papa, gitu ya. Kadang juga seret-seret akhir bulan, gitu. Bawa bekal, gitu. Jadi, itu dulu awalnya kayak gitu. Tapi kalau looking back lagi, I think basically, nggak ada regret. Now, I'm being blessed with a loving husband and two daughters. And, kita mau temen tangan buat suaminya. Karena saya tahu pasti cawen yang punya istri kayak begini. Ternyata mimpinya, mimpinya mami kecape juga, gitu. Dulu ada di visi. Dulu suruh pulang karena dia disuruh kawin, ya nggak ya? Iya, karena mami takut. Dia bilang, ah, umur 26, siapa yang mau ngawinin kamu, Liz, gitu. Nggak ada yang mau ngawinin kamu. Mami nggak maunya, kamu mau pulang bule-bule, gitu. Jok langsung dia, pulang, gitu. Jadi, jadi ya, ngikutin. Jadi, waktu pas itu yang ngikutin usulnya mami and then pulang, begitu pulang, waktu itu waktu pas pulang, aku kan udah tau gitu ya, pengen gabung ke Citibank, gitu. Aku pikir kalau Citibank is a US company, nggak tahu kalau jamsok lah, gitu. Kalau kerja, kayaknya masih bisa relate. Nah, kebetulan ketemu my husband itu pas medical checkup di Citibank sebelum ikan masuk, jadi kita satu batch gitu barengan. Oh, rupanya cinlock. Iya. Pas kebetulan pas medical checkup itu aku dianterin sama mami aku. Jadi, yaudahlah ya, lanjut ternyata lancar sampai sekarang. Kau pinter banget, brother. pasti asal kan dideketin mamanya. Jadi ya, kalau ditanya sih nggak ada regret sama sekali sih. Super. Sylvie? Thank you, thank you. Kalau aku ya, jelas nggak regret sama sekali ya. Apa namanya, if anything I feel that I made the right decisions, gitu. Dan lesson learn yang bisa saya share itu adalah tadi sebenarnya is about getting out of your comfort zone, I feel that the reason waktu itu kenapa saya mau say yes to this job opportunity, pertama adalah waktu itu saya memang ada situasi di mana udah comfort banget, banget, gitu. Maksudnya, I really know what, apa, mengenai pekerjaan saya, I really know what to do, gitu. Dan kalaupun saya stay, saya juga udah tahu saya akan endapnya seperti apa. I'm gonna be very, very comfortable, career will be very good, gitu. No problem. Very safe. That's the word. Safe. safe and at the same time, I do not know whether inikah maksimalnya saya, gitu loh. Is this, is this it, gitu. Apakah emang ini segini saja, gitu, maksudnya, untuk saya, gitu. Jadi waktu itu ada burning question dalam diri, gitu, maksudnya bahwa, apa namanya, I need to know whether I, if I have exhaust all my capabilities, gitu. I believe kita semua ya, dalam hidup ini pasti dikasih kemampuan. Ya kan? Apapun itu. Mau besar atau kecil, itu adalah sebuah blessing, gitu kan, kemampuan. Dan buat, waktu itu pikiran saya adalah blessing itu harus di treasure, harus di fully utilize, harus dimanfaatkan. Manfaatannya bagaimana? Untuk, untuk orang banyak, gitu. Saya ngerasa kalau saya nggak do that, saya akan regret, gitu. I will regret that. If I know that I have something, this blessing, and I don't really utilize it for, 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 you know, making an impact and for others, gitu. Jadi, waktu saya ada kesempatan ini, ditawarkan, saya ngerasa, wah, ini pas banget, gitu. Ini kan sama Pak Basuki, kan? Waktu itu memang pas. Pak Basuki kan emang, apa namanya, sebagai governor, gitu kan, dan dia itu memang ke Singapura untuk mencari, memanggil, memanggil profesional muda untuk pulang, gitu. Pulang lah, bangun Jakarta, gitu. Rame-rame kok yang dipanggil, gitu kan, and I was one of the people who were there, and I merasa, saya merasa itu kepanggil, gitu ya. Saya tuh jadi kepo nih. Waktu itu Pak Basuki, Cahaya Punama, persisnya ngomongnya apa sih sampai kamu terus jadi terpanggil? Saya nggak ingat sama sekali loh, nggak usah exactly wordingnya ya. Waktu itu cuma rame-rame aja bahwa pada dasarnya adalah memang Jakarta ini lagi membangun, gitu ya, dan dicari lah, maksudnya profesor muda yang punya kemampuan, ayo pulang, gitu, ikutlah membangun, gitu. I think it's a very short, apa namanya, very, very, very simple and very short message, gitu. Tapi mungkin, like I said, it's like at the same time my mind is already udah siap, gitu kan, I was looking for it, gitu, I was looking for that, apa namanya, next challenge, gitu, everything just falls into place aja, pas, gitu ya, bahwa saya sedang, I was in a state that I'm ready to move on, to challenge myself, gitu, karena tadi saya ngerasa saya harus bener-bener tahu apakah saya sudah menggunakan semua kemampuan saya ini and then ada opportunity ini dipanggil, ya, saya apply, gitu, saya mengajukan diri, gitu, and then, and then I, you know, I got the job, gitu ya, and when I got the job, then frankly, waktu saya udah got the job juga gak langsung like, wah, pede, ayo siap, enggak, ragu-ragu juga, sama cemas kan, saya gak tahu nih, what I'm getting myself into, gitu, gak kenal siapa-siapa di sini, karena saya dari sekolah sampai kuliah, gitu, dan kerja selalu di Singapura, saya gak kenal siapa-siapa di Jakarta, kecuali my own family, saya gak punya koneksi, gak punya network, nothing, nobody, gitu, and then, saya dikasih posisi pekerjaan yang harus memilih sebuah proyek besar, ya, dan BUMD, gitu, dimana kamu sebaiknya tuh orang-orang di BUMD tuh punya koneksi, ya, ini gak punya koneksi, lu ngapain, gitu, modal saya tuh cuman kemampuan saya mengenai project management, mengenai engineering, gitu, ya, itu, itu modal saya, gitu, dan waktu itu saya juga masih, udah ketema pun, saya ragu-ragu, apakah benar, apakah bisa, gitu, dan, apa namanya, saya ke sebuah, saya pergi ke sebuah event, gitu, dimana, waktu itu ada, ada Pope, ya, ada Pope Francis, gitu, dia memberikan celama aja, gitu, misalnya dia memberikan celama, dia bilang bahwa, di dunia ini, isunya adalah bukan banyak orang jahat, tapi kurang banyak orang baik yang mau berbuat, saat itu juga saya, kata-kata itu, apa namanya, yang mengukuhkan, saya bilang, oke, yes, I, you know, I have to do it, gitu, I have to do this, gitu, because, ya itu apa saya, karena saya, saya sudah dikasih kesempatan itu, kalau saya tidak execute, saya tidak fully utilize this, then I'm no better than, dari orang jahat, orang yang berbuat jahat, gitu, saya rasanya, gitu ya, jadi waktu itu, itu yang modal saya, yang membakar, gitu ya, untuk, untuk apa namanya, really take the jump, really take the jump, own it, gitu, and then with nothing to lose, and that's how I, reach to this point, so, yeah, no regret, feel very blessed. your question was, are you happy, right, my answer is, are you happy, what you have now, it's not because of, what I have now, yes, I am happy, with all the things, which is around me, but what makes me even happy, is because I am happy today, because I can see my future, is going to be brighter, than my past, because I have more, to offer, and I still, can offer, to a lot of people, I think, that is what, if you have, if you have hope, for the future, that is where the happiness comes, not because of, what I have achieved, in the past, because, if you have said, what I have achieved, in the past, many people have achieved, more than I have, right, but, a lot of people, doesn't have hope, for the future, right, I can do more, I have the support, of my friends, including Rathi, she is very supportive, yeah, I know, I can do more, and every day, every morning, I get up, with that passion, and say, I am going to do this, I am going to do this, that is hope for the future, and that is where the happiness comes, from. Very inspiring, kan, saya kasih bocoran satu, ya, Santi ini, sangat cinta sama binatang, jadi dia, mengupayakan advokasi, law advokasi for animals, jadi kalau teman-teman pencinta binatang, nanti bisa lihat ke, laman link-in, Facebooknya Santi, ya, jadi, ada sih lawyer buat binatang, ini orang yang salah satu, ya, nah, oh, tepuk tangan dong, jangan, oke, nah, teman-teman, sayang tuh, udah ada kode-kode, waktunya habis, jadi nanti setelah ini, kita bisa ngobrol-ngobrol, setelah ini bisa ngobrol-ngobrol, dan saya harap, akan menjadi bahan tulisan juga, yang bagus, karena saya tahu di sini ada beberapa jurnalis, yang ada bersama-sama kita, saya risam aja, pertanyaannya ada banyak, saya nggak tanya satu persatu, teman-teman kita, kakak-kakak di depan, sudah sharing, luar biasa pengalaman, pendapat, apa, kemudian harapan, dan vision ke depan, jadi, saya ringkes aja, dari Sheryl Sandberg, kalau kita, nggak takut, jadi apa yang akan kita lakukan, ini ada lima, yang kita bisa baca di sini, dan, sebetulnya udah terjawab semuanya, dijelaskan, oleh, tiga teman kita di depan, oke, visualize your career as a jungle gym, not a ladder, jadi kita akan lebih bisa bereksplorasi, dan, apa, apa itu namanya, beradventure di situ, openly ask for specific feedback regarding work, tadi udah dijelasin oleh tiga teman-teman kita, dari pengalamannya, and assertively talk about feelings and thoughts, apalagi sama teman-teman kita bisa, ini ya, bisa sharing banyak, crying when we are faced by a problem, doesn't always mean that we are a crying baby, jadi, nggak apa-apa, kalau di kantor saya, selamat datang, tisunya free flow, oke, empat, the means of doing it all, tadi Sylvia udah bilang, kita nih perempuan suka banyak, banget checklistnya, sampai di tik-tik-tik semuanya, kita kerjain, pokoknya kerjain aja gitu ya Sylvia, dan yang terakhir, it is important to have, this conversation, women with women, and our friends, our family, itu betul-betul menjadi, apa, resource, kita yang sangat resourceful, so, mengutip kata-kata Santi, Syamda, Sani, ketika, kita ngobrol, malam yang sayang Sylvie, waktu itu belum bisa ikut join, katanya, kamu aja yang ngomong, kamu yang ngomong dong, gak apa-apa ngomong ini aja, kamu baca ini aja, karena kamu yang mau ngomong, jadi gini, I think, this is what I really believe ya, we don't force ourselves, or we don't, kita tidak, we don't dare to dream, because, we feel we don't deserve, banyak, itu yang saya lihat, bukan hanya di Indonesia, tapi di Vietnam, di Philippines, sorry, Philippines, the women is more confident ya, tapi mereka itu biasanya gini, oh ya, I deserve this, can I, oh saya pantas dapat ini, once you reach that point of, nothing to lose, and you know, really forging your head, and you know you deserve it, every single drop of it, you are unstoppable, and that's what I want to leave you with. Thank you, Samri, kadang-kadang, yang menjadi excuse kita, yang kemudian hold back diri kita adalah, kita sering mikir nanti suami kita gimana, betul kan, nanti gimana dong harus di link sama suami, betul gak, meskipun waktunya udah abis, saya harus nanya kepada suaminya Lisa, mau gak denger, mau gak denger ya, mau kan, oke, bukannya langsung ben, saya tahu dia udah merasa aman, aman-aman, silahkan di sini, as a man, because I know, it is not easy to have, a wife like your wife, yang passionate, gebu-gebu, posisinya tinggi, jangan-jangan dia lebih cinta kerjaannya, daripada suaminya, betul kan, boleh dong sharing sedikit aja, I have my husband too there, sitting there, jadi gak apa-apa, tapi saya gak mau nanya sama suami saya, saya mau nanya sama suaminya Lisa aja, mungkin, it's a, udah pre-warning ya, mungkin sebelum kita get married, Lisa juga udah bilang, I'm going to work ya, bukan tipe ibu rumah tangga, so, dia udah ngomong, terus terang, so, it's fair kan, di depan udah ngomong, oke, kok kamu tetep mau sama dia? as well, go as high as you can lah, tapi, to be honest, emang, I think balancing, the work, dengan family, untuk Lisa, I think it's, it's something yang, mungkin kita semua juga, as a man, yang mungkin kita minta lah, as much as you do, focus on the work, but I think, the role of women in family, is also, very important lah, jadi, as much as I also, support Lisa, punya karir, di Blibli, we always try to, strike a balance lah, misalnya, dia lagi sibuk di kantor, so, I try to go home a bit earlier, to, you know, hang up with the kids, but, and same thing, the other way around, balance, berarti kamu balance, waktu untuk kita, gitu, begitu ya, enggak juga, ya, 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 apa, mengkompensir itu ya, oke, ya, so, I think, I think, support from the family, from the kids juga, mereka juga, very supportive, with Lisa being, in Blibli actually, they also having fun, going to the office, banyak mainannya juga, so, so, it's a balance lah, I think, semuanya butuh, juga. Terima kasih, suaminya Lisa, oke, boleh, mungkin, kalau untuk anak-anak, karena kan, apalagi di Blibli itu juga, younger community ya, jadi, kalau umurnya 26 kan, mereka mungkin thinking of, starting with family, and then, ya, rata-rata, punya anak kecil-kecil, jadi, saya sebagai one of the top leader, di Blibli, saya biasain ke teman-teman, di Blibli untuk, it's okay, it's not about work and life balance, kalau saya bilang, it's all about work and life integration, jadi, that's the thing yang, saya biasain, dan mereka ngeliat kan, biasanya, saya ajak anak-anak ke kantor, gitu, kalau, apalagi, kalau udah Jumat, jam 5, ini sebelum si, anak saya yang paling kecil, suka nge-gym ya, tapi Jumat jam 5 tuh, mereka selalu hang out di kantor saya, maksudnya adalah, supaya saya bisa, tambahan meeting 2 jam lagi, di kantor, jadi, baru jam 7, baru pergi dinner, jadi ada, suaminya nge-gym, sebentar, suaminya baru, suaminya baru, di dinner, jadi, jam 5 sore, saya biasain anak-anak, dateng ke kantor saya, and main dengan yang lain, dan ngeliat saya, gimana saya, ngerun meeting saya, mungkin gak tiap hari, yang mereka dateng, tapi, akhirnya, hari Jumat, jam 5 sore, biasanya, saya, put them in my office, and see them, how I interact with my team, and also, biar yang lain, juga tau, gitu, biar teman-teman, yang masih muda-muda, yang masih single-single, that is okay, that you have a career, and you have a family, at the same time, you manage both, I think, it's okay to have that, and also, yang cowok-cowok, juga jadi ngeliat, gitu, jadi ngeliat, jadi ngeliat, aku mau nanya sama suami kamu, kamu pernah ngambek gak sih, sama si Ulissa, karena dia kelamaan kerja di kantor, udah gitu kan, orang muda semua, saya ya, juga banyak, kalau ngambek sih, enggak ya, but I think, kalau saya, udah ada boundaries-nya aja, misalnya, misalnya, bisa kan sering dapat, misalnya diundang keluar negeri, gitu ya, untuk jadi talk show, untuk attend conference, or anything, gitu ya, saya selalu bilang, you can go, anytime, tapi sebelum anak-anak ulang umum, definitely can I go. Kita udah ada, setan ground rules, yang kita udah tau sama taulah, set dari awal ya, oke. Herbert, terima kasih, kita tepuk tangan buat Herbert. Hey girls, ingat ya, punya Nelisa, gak boleh dilaba, oke. Penting, 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 ya itu kan harus dari depan, dari ini. So nanti, untuk yang masih single-single, old ladies, ingat ya, kadang-kadang, yang bikin kita jadi setback, homeback, bukan hanya diri kita, tapi, lingkungan juga, tapi seringkali adalah, waduh, kalau udah ngomong sama pasangan, ini bisa repot. Jadi kesimpulannya, ladies and gentlemen, pilihlah pasangan hidup, yang betul-betul cocok, kita bisa belajar dari Nelisa Widodo, oke. Kita tepuk tangan, buat tiga narasumber kita. Terima kasih, udah join our event, dan secara khusus, personal growth, akan memberikan penghargaan. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.